Bab 958 Kemampuan Generasi Mereka berdua tampak ketakutan, lalu berlutut keras ke tanah berkejang pelan dan terdiam. Sedangkan saat ini pohon itu juga tampak berubah. Kabut berwarna-warni melintas cepat. Seorang, manusia pohon tinggi juga muncul di hadapannya. Manusia pohon itu memiliki kulit pohon kering dengan keempat alat geraknya yang besar. La menangkup kedua tangannya, kemudian sejumah rotan berubah menjadi dua buah telapaken tangan besar. Telapak tangannya juga terdapat cairan hijau beracun yang bisa langsung terkikis. Kenzo Chen juga tidak sungkan dengannya. Kemudian sebuah sinar terpancar dari pedang liken. Sejumlah sinar membaluti tubuhnya bagai ikan-ikan berenang. Kini kedua telapak tangan pohon besar itu juga hancur karenanya. Hanya saja makhluk itu mampu memulihkannya kembali, sehingga telapak tangannya dapat bertumbuh lagi setelah tertebas. Namun ia juga langsung mundur setelah menerima pelajaran. Lalu ia menatap Kenzo Chen tak berekspresi, seperti sedang memikirkan cara untuk menghadapi musuh di hadapannya. Tak lama kemudian, kabut berwarna-warni muncul dari ranting pohonnya. Akhirnya Kenzo Chen paham kenapa dirinya bisa terjebak dalam ilusi kabut lima elemen itu, ternyata semua ini adalah kelakuannya. Namun Kenzo Chen sudah tidak mudah tertipu lagi, jadi tidak berdampak pada dirinya. La berseru kencang maju ke depan dengan pedangnya yang menebas beberapa kali. Tubuh itu langsung muncul sejumlah goresan luka, La mundur lagi beberapa langkah, namun luka itu memulih kembali dengan cepat. Namun setelah memulih kembali, ia juga merasa kesakitan, La langsung berpindah ke belakang, seperti mau kabur. Tapi sayang sekali Kenzo Chen tidak mau memberinya kesempatan lagi. La mengulur tangan kanan dan selembar jimat api muncul di genggamannya. Jimat itu dibuang keluar, kemudian sinar api melayang tinggi. Tubuh manusia pohon itu juga mengeluar suara. Wajahnya tampak sangat menderita, kemudian ia terjatuh ke tanah sambil memberontak kuat. Sayangnya kelima elemen ini saling membantu dan bertentangan. La itu manusia pohon, sekalinya api mengenai, La pun akan menghilang. Iblis yang menghilangkan banyak nyawa itu juga akhirnya dibakar hidup-hidup. Namun saat ini sebuah aura mendadak muncul dan menyerang Kenzo Chen. Kenzo Chen terkejut. Aura ini mengandung kekuatan yimu. La pun tidak dapat melepaskan aura itu, sehingga aura itu membalutinya dan paksa menyerap ke dalam tubuhnya. Kenzo Chen berseru kesakitan. Aura itu cukup cepat menyerap, sehingga ia tidak dapat menahannya. Kak, kamu baik-baik saja, kan? Selina Yu terkejut dan buru-buru menopang tubuh Kenzo Chen. Kenzo Chen terbaring di atas permukaan tanah. Wajahnya pucat dan rasa nyeri ini juga berlalu cepat. Tak lama kemudian, tubuhnya kembali normal, namun ia merasa ada sebuah kekuatan di dalam tubuhnya. Itu adalah roh yimu, tubuhnya memiliki kekuatan yimu yang cukup kuat. Sekarang kekuatan itu juga bergabung dengan tubuhku. Kenzo Chen berkerut alis, tidak paham apa yang terjadi. Kalau gitu, apakah bahaya untuk tubuhmu? Tanya Selina Yu gugup. Untuk sekarang, tidak ada masalah sama sekali, Kenzo Chen berdiri dan tubuhnya juga baik-baik saja setelah dicek dengan energi murninya. Tidak apa-apa, aku ini dokter. Ini hanya masalah biasa saja. Kenzo Chen berpura-pura santai usai melihatnya yang begitu cemas dan berkata, tenang saja, tidak ada masalah kok. Melihatnya yang begitu santai, Selina Yu juga bisa merasa tenang kembali. Apakah ia itu siluman pohon? Dari mana asalnya? Selina Yu bertanya sembari memandang manusia pohon yang sudah menjadi abu itu. Tidak tahu juga. Kalau lihat dari asalnya, ia sepertinya bukan makhluk biasa, karena biasanya tanaman tidak mudah ingin memiliki pikiran sendiri, lagi pula mereka tidak punya otak seperti hewan, hanya perlu sedikit bantuan pun sudah bisa menjadi manusia. Kenzo Chen berujar, biasanya tanaman gini mau kultifasi pun membutuhkan bantuan besar dan perlunya dewa yang membantu, jadi seharusnya pohon ini sudah dibantu oleh seorang master sebelumnya, sehingga ia bisa berkultifasi karena mengenai sedikit darah spiritualnya. Tapi ia terlalu buru-buru, jadi miring jalannya. Jika ia mau berkultifasi dengan baik-baik, mungkin ia bisa berhasil dalam ribuan tahun. Ujarnya, mereka berdua menyusuri lorong menemukan jalan keluar. Saat ini langit juga sudah terang. Semakin berjalan ke arah barat, mereka pun sudah tiba di wilayah tak berpenghuni. Di wilayah yang sepanjang ratusan kilometer ini, ada hutan, sungai dan juga tanah kosong. Apalagi auradi di sini seringkali berubah. Orang biasa bisa saja bahaya di sini karena tubuhnya tidak dapat beradaptasi. Apalagi di sini tidak ada sinyal sama sekali, kalau terjadi sesuatu, mereka juga tidak bisa meminta bantuan sama sekali. Jadi pemerintah juga menutup wilayah ini, melarang segala organisasi atau perseorangan datang kemari. Namun wilayah ini sungguh terlalu besar, jadi seringkali kebobolan. Jalan di depan sana ada hutan tak terbatas dan tidak dapat menyetir mobil lagi, jadi hanya bisa berjalan sendiri. Untungnya Kenzo Chen ada gelang inventory yang menyimpan banyak barang untuk menghadapi segala kejadian mendadak. Beberapa hari selanjutnya kita perlu berkemah di luar dan akan sedikit kesulitan, kamu harus menyiapkan diri ya. Ujar Kenzo Chen dengan tawa. Sebenarnya dua minggu selama kakak, aku sudah sangat senang. Mau hari ini aku terjadi sesuatu, aku juga tidak menyesal balas Selina Yu dengan senyum. Kenapa bilang sesuatu yang buruk lain kali kamu akan hidup dengan baik? Tenang saja, wilayah ini ada banyak sekte Buddha tertutup. Aliran ini juga memiliki kekuatan besar dan dapat menjernihkan jiwa. Kenzo Chen berkata, asal bisa menemukan mereka, kita pasti bisa mengusir setan leluhur dalam hatimu. Saat itu kamu pasti bisa terbebas. Sebenarnya kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Selina Yu menghela nafas ringan, kalau maju lagi, bisa saja sangat bahaya. Aku tidak mau kamu terjadi sesuatu karena aku. Ini tidak bahaya sama sekali bagiku. Kenzo Chen tersenyum berkata, aku pasti akan menemukan cara mengobatimu, ayo kita jalan. Selina Yu mengangguk dan menggandeng lengan Kenzo Chen, memasuki wilayah tak berpenghuni bersamanya. Cuaca di sini seringkali berubah, bahkan wilayahnya juga sangat rumit. Hutan, gunung, tanah kosong, rawa dan juga berbagai macam kekuatan misterius. Tidak ada yang tahu apa yang akan menunggu mereka selanjutnya. Baru berjalan sebentar, mereka langsung menemui hutan tanpa batas dan juga melangkah ke dalam. Bab 959 wilayah tak berpenghuni. Karena berada di bagian barat, kalaupun berada di hutan, pohonnya juga tidak sebesar biasanya. Setelah masuk ke dalam puluhan kilomter, pepohonan di dalam juga semakin berkurang, bahkan tanahnya juga tampak menguning. Tanaman di sini juga ikut menguning karena cuaca dan kurang air. Mau istirahat bentar? Melihat kening Selina Yu berkeringat, Kenzo Chen bertanya. Boleh. Selina Yu mengangguk dan datang ke sebuah sungai kecil dan berencana istirahat sebentar di sini makan sedikit makanan. Persediaan Kenzo Chen sangat banyak, tapi ia tidak ingin menakan makanan kering itu, jadi ia datang ke dekat sungai kecil dan mengambil beberapa batu melemparnya keras ke dalam air, sehingga dua ekor ikan muncul. Kenzo Chen menangkapnya, kemudian membelah dan membersihkan mereka, lalu menaruhnya di atas rak panggang dan taruh sedikit bumbu mulai membakarnya. Beberapa saat kemudian, aroma ikan yang enak juga langsung tercium. Meski Kenzo Chen bukan juru masak profesional, tapi masakannya terlihat sedap. Wah, Kak, kamu hebat sekali. Kamu pasti sangat suka bertahan hidup di alam liar. Selina Yu bersorak heboh. Sebenarnya kalau ada kesempatan, aku ingin mencobanya dan bergabung dengan alam, menjalani hidup sederhana. Ini sangat baik untuk kultivasi jiwa. Kenzo Chen tertawa berkata, ikannya sudah jadi, coba dicicip. Selina Yu menerima ikannya kemudian merobek dikit dan mencicipnya. Lapun mengangguk senang berkata, enak sekali, ini sangat segar. Ikannya benar-benar ikan liar, apalagi cuaca di sini juga dingin, jadi lemaknya banyak sehingga rasanya juga enak. Kenzo Chen tersenyum dan juga ikut mencicipinya. Ketika mereka makan dengan sedap, segerombolan orang datang kemari. Yang memimpin adalah seorang tetua. Karena wilayah ini berada di dataran tinggi, jadi ia sudah agak kehabisan oksigen. Di sampingnya ada dua anak muda yang membantunya, lah juga memeluk sebuah bantal oksigen, sambil berjalan sambil menghirupnya. Di belakangnya juga diikuti dua pasang pria dan wanita. Mereka sama-sama menggendong tas dengan kamera di tangan seharusnya mereka itu berasal dari suatu lembaga penelitian, tapi tidak tahu apa saja yang mereka lakukan. Profesor Yang, di sini ada seseorang pria di belakang berjalan kemari usai melihat Kenzo Chen dan Selina Yu, mari kita istirahat bentar di sini. Baik, baik. Profesor Yang ini sudah berusia 6-70 tahun, berani-beraninya ia mempertaruhkan nyawa untuk melakukan penelitian di sini. Lah dibantu duduk dengan yang lainnya dan terus terengah-engah. Halo salam kenal, apakah kalian berdua datang berpetualang? Pria yang bicara tadi mendekati Kenzo Chen dan menyapa. Harusnya iya, Kenzo Chen mengangguk, apakah kalian sedang melakukan penelitian? Lia, namaku Patrick Wu, bertugas untuk keselamatan. Kedua orang yang membantu menopang Profesor adalah anak buahku, namanya Egi dan Fahri. Pria itu tertawa berkata, wilayah ini dilarang masuk, kalian sudah melanggarnya loh. Kalau sudah selesai lihat pemandangan, segera pulang sana, kalau tidak bahaya. Slap, kita mengerti. Kenzo Chen mengangguk. Lihat dari tampang Patrick Wu, seharusnya ia itu berasal dari pasukan militer. Apalagi dari cara bicara dan sikapnya serta kedua tangannya yang kapalan, la pasti tidak berasal dari pasukan biasa saja. Sepertinya proyek ini bukanlah proyek biasa, tingkat keselamatannya juga sangat tinggi. Tubuh Profesor dan kedua siswi itu tampak kurang baik, bahkan sampai tidak ingin bicara, sebaliknya pria terakhir di sana malah menarik perhatian Kenzo Chen. Kulit prianya agak gelap, apalagi tampangnya sangat mesum dan buruk rupa la terus melirik ke arah dua siswi itu, apalagi kecabulannya di tatapannya semakin kuat saat melihat Selina Yu. Tangannya juga diborgol, seharusnya ia berasal dari penjaran. Setelah melihat Selina Yu, ia juga tidak pernah mengalihkan pandangannya lagi. Selina Yu merasa kurang senang, karena pandangan pria itu sangat menjijikan, seperti dapat menelanjangkan orang dengan tatapannya. Kenzo Chen mengernyit kemudian mematahkan setangkai rumput melemparnya keras ke arah pria itu. Rumput itu meledak pria yang awalnya sedang menatap Selina Yu juga langsung merasa sakit mata karena rumput itu la meringis kesakitan dan menutup kedua matanya. Yahya, kamu kenapa? Patrick Wu yang sedang membagikan makanan juga memandang ke arah pria itu. Pria itu menyerangku, Patrick cepat tangkap ia. Pria mesum itu berteriak, siapa yang menyerangmu? Kenapa aku tidak kelihatan? Bersikaplah dengan baik. Kali ini membebaskanmu dari penjara untuk menebus kesalahanmu. Kamu kalau berani melakukan hal jahat, tidak usah berpikir untuk keluar dari sini selamanya. Patrick Wu melototi pria itu. Yahya Zhang mengucek matanya, la menatap Kenzo Chen kesal, namun malah dibalas dengan tatapan peringatan. Orang itu langsung ketakutan dan tidak berani menatap Kenzo Chen lagi. Makanlah. Patrick Wu memberikan sepotong biskuit kepada Yahya Zhang. Lepaskan borgolku. Selain itu aku mau makan daging. Kalau tidak makan daging, aku akan kelaparan, kenapa kalian boleh makan dendeng, tapi aku hanya boleh makan biskuit saja. Seru kesal Yahya Zhang. Ya sudah kalau tidak mau makan. Patrick Wu melempar biskuit itu ke tanah dan menginjaknya. Patrick Wu, kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Lah itu manusia, memiliki haknya sendiri juga. Seorang wanita mulai merasa tidak senang dan langsung berdiri mendorong pergi Patrick Wu. Maaf, tidak ada nama hak di dalam penjara Ming Shan kita, Jisoo. Zhang, kalau kamu tahu apa yang pernah lakukan, kamu tidak akan menghalangi aku melakukan ini. Patrick Wu tertawa sinis. Penjara Ming Shan. Kenzo Chen jadi melirik mereka beberapa penasaran. Penjara ini berada di barat laut dan dibangun di atas gunung kosong. Di dekat mereka tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi katanya orang yang terkurung di dalam sudah melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Memangnya apa bedanya? Hukum juga ada hak manusia kok, kamu salah memperlakukannya seperti itu. Seharusnya Jisoo Zhang ini adalah mahasiswi yang baru mulai kuliah, bahkan tindakannya tampak sangat langsung. Lah mengeluarkan dendengnya dan menyerahkannya kepada Yahya Zhang, makan saja punyaku. Terima kasih banyak, Nona Zhang. Kamu baik sekali kepadaku. Yahya Zhang berpura-pura terkejut, yang menikahimu pasti sangat beruntung. Jisoo Zhang langsung bersemu, lagi pula ia mahasiswi baru, jadi ucapan seorang penjahat bisa langsung membuatnya memerah. Lepaskan borgolnya ujar Jisoo Zhang menoleh balik kepada Patrick Wu. Tidak boleh. Patrick Wu berseru, orang ini licik, kalau ia kabur, aku tidak dapat menanggungnya. Kita lagi di wilayah tak berpenghuni, lagi pula ia juga tidak membawa apapun, memangnya ia bisa kabur kemana. Jisoo Zhang berseru kesal, lah tidak bisa berlangsung hidup di sini sendirian, kenapa kamu khawatir? Kamu yang tidak bisa berlangsung hidup di sini sendirian, belum tentu yang lain tidak. Kenzo Chen tidak kuat melihatnya lagi. Wanita ini benar-benar polos sekali. Bab 960 Tim Penelitian Meski Yahya Zhang ini tidak terlihat seperti seseorang yang melakukan kejahatan, tapi ia pastinya bukan orang baik. Dan orang-orang ini malah merasa kasihan kepada berengsek sepertinya. Siapa lagi kamu? Apakah urusan kita ada hubungan denganmu? Jisoo Zhang berseru dingin, kalian sungguh tidak manusiawi. Lah itu juga seorang manusia, memangnya kalian tega membiarkan ia memakai borgol berjalan di jalan begini. Setiap orang yang tidak disukai pasti ada alasannya tersendiri. Selina Yu berujar datar, Nona, lebih baik dengar orang yang melindungimu. Sudahlah, Jisoo. Kak Patrick itu datang untuk melindungi kita dengar saja kata mereka, gadis lainnya juga ikut bersuara. Diam kamu, Leonie. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Profesor Yang, Yahya Zhang itu menunjuk jalan untuk kita. Kalau tidak ada Jah, kita tidak bisa menemukan pemakaman itu jika hari ini ia terjadi sesuatu ataupun sakit, apakah penelitian kita masih bisa berlangsung? Jisoo Zhang juga tidak peduli lagi dengan bujukan rekannya. Patrick, lepaskan saja borgolnya untuk istirahat sebentar tidak apa-apa kok, ia tidak akan bisa kabur, ujar Profesor yang setelah memikirkannya ulang. Patrick Wu tak berdaya dan hanya bisa melototi Yahya Zhang, sambil melepaskan borgolnya. Yahya Zhang langsung tampak semangat dan mengambil makanan melahapnya puas. Kalian datang bermain, nak. Profesor yang melihat ke arah Kenzo Chen dan Selina Yu. Liya. Kenzo Chen melirik Profesor yang sekilas dan menemukan ia yang terengah-engah, Anda itu masuk angin, apalagi reaksi di dataran tinggi semakin kuat. Kalau maju lagi, Anda mungkin tidak bisa tahan. Tidak apa-apa, aku bisa tahan kok, sebentar lagi saja. Profesor yang terbatuk. Aku sini ada beberapa obat yang bisa membantu kondisi Anda, silakan Anda konsumsi. Kenzo Chen menyerahkan beberapa obat yang bisa menenangkan energi tubuhnya kepadanya. Benarkah? Terima kasih banyak kalau begitu. Profesor yang tampak senang dan langsung menerimanya, apakah kamu itu dokter? Liya, aku dokter, obat ini dibagi tiga kali makan, bisa membantu mengobati penyakit lambung Anda, ujar Kenzo Chen. Kenapa kamu tahu aku ada penyakit lambung? Profesor yang memandang Kenzo Chen kaget. Aku sudah bilang kalau aku dokter profesor yang menganggup dan mengeluarkan gelas mau mengonsumsinya. Tunggu sebentar. Saat ini, Jisoo Zhang tiba-tiba muncul dan merebut pergi obat Profesor Yang. Kenapa, Jisoo? Profesor yang tertegun. Kita tidak tahu identitas orang ini, jadi tidak boleh konsumsi sembarangan. Jisoo Zhang menatap Kenzo Chen berkata, sekarang aku curiga kamu itu musuh. Patrick, coba cek identitasnya. Kamu kebanyakan nonton film kali. Kenzo Chen melirik sekilas gadis itu dengan tidak bisa berkata-kata, La sungguh tidak menyukai wanita sepertinya. Jisoo, jangan sembarangan mencurigai orang lain. Aksi kita kali ini hanya diketahui beberapa orang, apalagi mata-mata tidak bisa masuk ke sini. Patrick Wu mengernyit. La juga merasa Jisoo Zhang ini terlalu berlebihan. Kamu harus ingat bahwa tugasmu adalah menjaga keselamatan kita. Penelitian kita kali ini sangat penting, kalau terjadi sesuatu, kalian pun harus masuk pengadilan. Ujar Jisoo Zhang tegas. Aku akan bertanggung jawab akan tindakanku, tapi kamu juga harus perhatikan cara bicara dan sikapmu itu, Patrick Wu marah besar, la sudah sangat kesal akan gadis itu. Kamu bukan orang penjara Ming Shan, kan? Tanya Kenzo Chen tiba-tiba kepada Patrick Wu. Bukan, aku dipanggil dari tempat lain. Patrick Wu berkata, Mohon maaf Tuan, sudah menimbulkan masalah untuk Anda. Tidak apa-apa kok. Kamu dari pavilion Tianzan atau pavilion Tianyuan. Seru Kenzo Chen dengan tawa. Siapa kamu? Patrick Wu jadi mulai berwaspada, bahkan kedua anak buahnya juga menyentuh bagian pinggang mereka bersamaan. Identitas mereka berdua sudah pasti dirahasiakan, bahkan profesor yang yang kerja bersama mereka juga tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana Kenzo Chen mengetahuinya? Aku sudah bilang kalau orang ini ada sesuatu Jisoo Zhang berseru angku, cepat tangkap iya. Kali ini aku yang menemukannya iya, kalian tidak boleh berebutan kontribusi denganku waktu ngelapornya kepada atasan. Kamu itu bodoh iya. Kenzo Chen melirik Jisoo Zhang malas. Wanita ini benar-benar bodoh. Lah mengeluarkan token lima elemennya berkata, tidak usah gugup, kita berada di bidang yang sama. Token lima elemen. Kedua mata Patrick Wu menunjukkan tatapan kaget. Mereka bertiga langsung berdiri tegak, dan memberi salam kepada Kenzo Chen, salam kepada ketua. Mereka tentu saja kenal akan token lima elemen itu, apalagi sekali mengeluarkannya, sudah bagai saudara kandung ketua pavilion sendiri. Tampak jelas betapa besarnya kekuasannya. Sudahlah, namaku Kenzo Chen, tidak usah panggil aku ketua. Kenzo Chen melambaikan tangannya. Siap, Tuan Chen. Bahkan kening Patrick Wu sudah mulai berkeringat. Lah tidak akan kepikiran kalau dirinya bisa menemui tokoh besar sepertinya. Kalian dari pavilion mana? Tanya Kenzo Chen. Dari pavilion Tianyuan. Kali ini misinya menemani profesor yang ke suatu tempat pemakaman untuk meneliti semacam unsur baru. Unsur ini bisa saja menggantikan sumber daya yang ada. Jawan Patrick Wu. Kalau gitu aku kalian saja. Kalian dari pavilion Tianyuan, maka juga adalah orangku Kenzo Chen mengangguk. Terima kasih, ketua. Patrick Wu merasa senang. Melakukan perjalanan bersama tokoh sepertinya, benar-benar bisa menjamin keselamatan mereka. Tunggu, Patrick Wu, siapakah ia? Kenapa kamu mengiakan ia untuk ikut bergabung dalam tim kita? Jisuzang merasa tidak senang. Lah itu orang kita juga, apalagi setingkat dengan atasan kita seru dingin Patrick Wu. Aku tidak setuju Jisuzang berteriak, kamu bisa membuktikan identitasnya dengan token jelek ini. Diam, token jelek. Itu token lima elemen, apa yang kamu tahu? Kalau banyak cakap lagi, aku akan menamparmu. Patrick Wu marah besar. Gadis ini sungguh bawel, dan ia sudah menahannya sejak lama buruk rupa tidak masalah, tapi bisa-bisanya banyak tingkah. Kamu berani berbicara seperti itu kepadaku. Aku mau lapor kamu. Jisuzang berteriak kesal. Terserah, tapi kamu harus tahu kita bertugas untuk menjaga keselamatanmu, bukanlah anak buahmu. Kalau kamu berani memerintahku lagi, keluarlah dari tim ini. Seru kesal Patrick Wu. Jisuzang, jangan debat lagi. Leonie Zhou buru-buru maju membuju usal melihat pertengkaran kedua pihak. Patrick, ia orangnya memang begitu, kamu jangan membalas yang sama dong. Hang, ia memang nona muda keluarga kaya dalam rumah, jadi siapapun memanjakannya. Tapi ia juga harus tahu di mana ia berada, wilayah ini tidak berpenghuni, kapanpun bisa saja ada sesuatu yang bahaya. Kalau kita terus membiarkannya, ia pasti akan merugikan semua orang. Ujar dingin Patrick Wu. Sudahlah, Jisuzang. Pergi istirahatlah. Leonie Zhou menghela nafas, menarik Jisuzang ke samping. Jisuzang dibuat kesal hingga memerah, tapi ia juga tidak berdaya. Lah memang sangat takut akan orang garang, jadi ia langsung terdiam usal melihat Patrick Wu marah besar. Makanlah obatnya, Profesor yang aku yakin ini aman. Kenzo Chen tersenyum berujar, lagi pula tubuh Anda tidak cocok untuk melakukan perjalanan panjang lain kali kalau ada misi begini, biarkan saja yang muda yang melakukannya. Aku harus datang, Tuan Chen, Profesor yang menelan obatnya dan menghela nafas berkata, Anak muda perlu dilatih, apalagi angkatan yang lebih muda yang melakukan penelitian ini sudah memiliki jabatan penting lainnya, jadi aku harus datang. Bab 961 Bahan Istimewa. Dari mana asal elemen ini? Kenzo Chen bertanya, apakah itu sangat penting? Penting, elemen ini harus dicerita dari ia. Setelah mengonsumsi obat, Profesor yang langsung menjadi lebih bersemangat dan tidak terengah-engah lagi. Lah menunjuk Yahya Zhang di sana, lah itu pencuri pemakaman dan juga memiliki barang perunggu peninggalan dinasti Zhang dan dinasti Zhou. Tapi ia malah tertangkap polisi waktu menjualnya dan terpenjara, tapi barang perunggunya tidak biasa. Di atas sana ada elemen yang tidak diketahui. Profesor yang berkata, jika kita berhasil mengembangkannya, ini bisa menjadi semacam revolusi sumber energi. Ternyata begitu, pantas ia ikut kemari. Kenzo Chen melirik sekilas dan menemukan pria itu yang masih diam-diam melirik ke arah beberapa gadis. Tuan Chen, ia itu juga pemerkosa, setidaknya ada belasan gadis yang kehilangan nyawa di tangannya, yang paling muda bahkan berusia 13 tahun saja. Awalnya ia akan dieksekusi mati, tapi ia pernah ke pemakaman itu, jadi suruh ia datang kemari deh. Apalagi pemakaman itu tidak hanya satu saja. Itu adalah kumpulan pemakaman kuno yang terhubung bersama dan mirip seperti sebuah peninggalan. Ujar Patrick Wu Kenzo Chen langsung melirik ke arah Yahya Zhang, Borgol juga terpasang lagi di tangannya. Namun pria itu sangat cabul, bahkan sekarang ia masih memandang beberapa gadis itu. Waktu melirik Selina Yu, Kenzo Chen melayangkan sebuah tamparan ke arahnya. Yahya Zhang berteriak kesakitan dan juga melayang sejauh 5-6 meter. Kenzo Chen berseru datar, kalau berani melirik begitu lagi, aku akan membunuhmu. Yahya Zhang meringis kesakitan. Tidak ada satupun orang yang peduli kepadanya, lalu ia baru pelan-pelan bangkit dan duduk di samping. Hei, kak kenapa kamu begitu? Ji Su Zhang mencari perhatian lagi. Kenapa? Ujar Kenzo Chen datar. Lah juga ada hak manusia, kenapa kamu asal menghajarnya? Seru Ji Su Zhang kesal. Apakah yang dibunuhnya tidak ada hak? Tanya Kenzo Chen balik. Lah sudah tertangkap dan sudah memperbaiki diri. Sekarang ia juga sedang menebus kesalahannya, kenapa kamu masih mau memukulnya? Teriak Ji Su Zhang, memperbaiki diri. Kenapa aku tidak menyadarinya? Aku yakin bocah ini pasti akan kabur dan lanjut melakukan kejahatan apabila ada kesempatan. Ujar dingin Kenzo Chen. Kalau bukan butuh ia tunjuk jalan, aku bisa saja langsung membunuh orang sepertinya. Kamu, Ji Su Zhang dibuat kesal hingga tak dapat berkata-kata. Aku sudah menemui banyak orang semacammu, dasar pura-pura baik dan genit. Kenzo Chen meliriknya kesal, tidak bisa membedakan benar dan salah, asal memakai rasa kasihan kalian. Suatu hari kamu akan menyesal. Apa kamu bilang? Kamu bilang siapa genit? Ji Su Zhang terkejut, kemudian mulai berteriak kencang. Benar, ia paling benci dirinya disebut genit, karena tidak hanya seorang saja yang menyebutnya seperti itu, tapi ia selalu merasa dirinya terlalu baik hati, dan tidak merasa dirinya toksik. Kalau kamu masih tidak mau diam, aku akan menutup mulutmu. Kenzo Chen sudah tampak kesal sembari menatapnya. Lah paling benci orang yang banyak membela diri, apalagi wanita berpura-pura baik sepertinya. Kalau ia bukan salah satu anggota dari tim penelitian ini, Kenzo Chen mungkin sudah melayangkan tamparan. Kurangi kata-katamu, Ji Su Leonie Zhou yang sesama perempuan juga tidak tahan melihatnya. Ji Su Zhang langsung menutup mulut, namun bukan karena Leonie Zhou, tapi ia benar-benar takut Kenzo Chen akan menamparnya. Semua orang beristirahat sesaat, kemudian berjalan ke depan sana karena Kenzo Chen tidak tahu di mana sekte Buddha berada, jadi ia langsung bergabung dengan mereka, lagi pula ia juga termasuk orang nafas-nafah. Lah merasa mereka tidak akan bisa menyelesaikan misi ini jika tidak mengikutinya. Yahya Zhang, masih berapa jauh lagi tempatnya? Sore tadi Patrick Wu bertanya. Bentar lagi, bentar lagi. Balas Yahya Zhang, berapa lama lagi? Kenzo Chen merasa pria itu janggal dan pandangannya juga sangat mesum. Aku juga tidak tahu, kemarin aku datang ke sini tidak ada peta juga, aku berjalan sesuai firasatku. Ucap Yahya Zhang tanpa rasa malu. Sebaiknya kamu jaga sikapmu, Patrick Wu melototinya. Patrick Wu, bolehkah kamu tidak marah-marah? Lah diborgol dan sudah jalan lama, pasti sangat lelah. Apalagi kemarin waktu ke sini ia juga tidak meninggalkan tanda, tidak ada gunanya kamu memaksanya. Jisoo Zhang mulai memamerkan, kecerdasannya lagi. Patrick Wu melototinya dan menahan amarah. Baginya, wanita ini benar-benar bodoh. Justru ia tidak boleh bersikap baik kepada orang semacam Yahya Zhang, karena Lah sudah seringkali melakukan kejahatan. Kamu baik kepadanya, ia malah menjadi-jadi, jadi hanya bisa memukul dan memakinya, agarlah bersikap baik. Sebentar, ada yang aneh. Selina Yu tiba-tiba berhenti. Ada apa? Kamu merasa tidak enak. Tanya Kenzo Chen dengan perhatian. Di depan situ tidak ada jalan, merupakan rawa dingin. Selina Yu mengejap mata merasakan jalan di depan. Meski setan leluhur sekarang sudah tertutup, tapi Selina Yu masih cukup peka, karena setan leluhur berasal dari wilayah kotor, jadi ia semakin peka akan wilayah semacam itu dan merasa ganjil akan jalan di depan. Yahya Zhang. Patrick Wu langsung menoleh balik, namun malah menyadari Yahya Zhang yang menghilanglah sudah melarikan diri ke dalam hutan. Kejar ia. Patrick Wu membawa dua anak buahnya mengejar. Selina, kamu di sini dulu, aku pergi lihat sebentar. Kenzo Chen merasa ganjil dan buru-buru berlari keluar. Di depan hutan sana nyatanya memang ada rawa besar, apalagi rawa ini penuh dengan air kotor. Yahya Zhang sepertinya sangat familiar akan area tersebut. La terus melarikan diri dengan cepat, terkadang juga menghindar beberapa wilayah. Egi larinya paling cepat. Tiba-tiba kakinya terjebak ke dalam, kemudian tubuhnya miring dan jatuh ke dalam lumpur. Air dalam lumpur itu muncul asap putih. Egi meringis kesakitan. La menahan rasa sakit dan mengeluarkan sebuah pisau, menusuknya ke tanah di samping dan berusaha membebaskan diri dari sana. Tapi bagian bawah lumpur sana seperti ada sesuatu yang menariknya, sehingga tubuhnya terus tenggelam ke bawah. Egi. Patrick Wu maju ke depan dan menarik tangannya keluar. Namun kekuatan di bawah lumpur sana sangat kuat, bahkan tubuhnya juga ikut meluncur ke bawah. Saat ini, Kenzo Chen berhasil menyusul. Ia mengulur tangan kanan mengeluarkan pedang Li Ken. Pedang itu mendarat ke bawah lumpur, sehingga seperti ada sesuatu yang terserang di bawah sana. Kenzo Chen melemparkan selembar jimat ke bawah. Suara kencang terdengar, lumpur itu juga mulai terbakar bagai terkena bensin yang berapi. Sedangkan lumpur itu mengeluarkan suara ringis, bagai ada sesuatu yang memberontak kesulitan. Beberapa saat kemudian, suara teriak itu menghilang, lumpur itu juga menenang kembali. Terima kasih telah menonton!